7 orang yang bertarung dengan jin Nabi Ibrahim AS Dari Ibn Abbas, beliau bercerita Ketika Ibrahim berhaji, tiba-tiba Iblis menampakkan diri di hatapan beliau di jumrah akobah Lalu Ibrahim melempar Iblis itu dan 7 batu Hingga Iblis masuk ke tanah Kejadian itu berulang sampai 3 kali Ibn Abbas berkata, itulah ajaran agama ayah kalian Yakni melempar jumrah Habis riwat Ibn Ghazimah dan Hakim Nabi Muhammad SAW Di suatu malam Rasulullah SAW sholat Lalu jin Ifrit menampakkan diri Lalu beliau berdoa Aku berlindung kepada Allah SWT Setelah itu beliau mencekiknya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Umar bin Khattab Seorang pria keluar kemudian bertemu dengan jin Tiba-tiba jin itu berkata Bertarunglah melawanku Maka mereka berdua berduel Dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan Seorang bertanya siapakah gerangan pria itu Dijawab siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab Hadis riwayat terberani Khalid bin Walid Khalid bin Walid ditugaskan Nabi untuk menghancurkan berhala Uzzah Lalu beliau pergi ke sebuah kampung Dan menemukan bahwa Uzzah adalah syaitan perempuan telanjang berambut acak-acakan Khalid lalu menikamnya dengan pedang Hadis riwayat Abu Daud Ammar bin Yasir Ketika Ammar bin Yasir Rodlanhu mengambil air di sumur Lalu syaitan menampakkan diri Beliau bergula dan syaitan itu dan menghantam hidungnya dengan batu Hadis riwayat Al-Bayhaqi Ibnu Subair Ibnu Subair Rodlanhu meriwayatkan Bahwa ia melihat sosok jin laki-laki Tapi tingginya hanya sejengkal Sekitar 30 cm Lalu Ibnu Subair bertanya Makhluk apa kamu? Lalu makhluk itu menjawab Saya Izib Ibnu Subair bertanya lagi Apa itu Izib? Makhluk itu menjawab Izib ya Izib Lalu makhluk itu digobuk Ibnu Subair dan tongkat sampai makhluk itu lari terbirit-birit Al-Sibli dalam Ahkam Al-Jan Imam Mujahid Sosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid Lalu beliau mengejarnya sampai jin itu terjatuh Beliau berkata Kalau kamu takut Mereka akan mengasihimu Untuk itu bersikap keraslah Hadis riwayat Ibnu Abidunya Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu Maka anggaplah ia musuhmu Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Kulang surat Fatir ayat 6 Allahu'alam bisawab